Saat ini kita kembali bertemu di dalam channel Buyung Kosa Putra. Bagi yang belum mensubscribe, saya mengingatkan ayo klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Diaktifkan agar setiap video tutorial yang terbaru, Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasinya. Sehingga kita dapat sama-sama belajar setiap ada tutorial-tutorial yang terbaru. Sering sekali ketika kita punya ide, punya bahan, atau kita menerima tugas sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, kita mengetiknya di dalam Google Docs. Tetapi terkadang kita juga harus mengetahui ada fitur yang mempermudah kita, yaitu voice tapping. Supaya ketika kita sedang tidak mau mengetik, kita hanya berkata-kata seperti ini, kita dapat langsung menerjemahkan, mentranslate setiap perkataan kita langsung ke dalam sebuah ketikan. Bagaimana caranya? Kita langsung lanjut ke dalam tutorialnya. Setelah kita masuk di dalam aplikasi Google Docs, kita tinggal membuat sebuah file. Kita pilih di sini blank, tidak ada nama apapun, kita membuat file yang terbaru. Jadi, saat ini kita mulai untuk mengetik. Tetapi bukan melalui keyboard, kita membuat ketikan, membuat tulisan, dengan mentranslate apa yang kita ucapkan, supaya dia langsung diterjemahkan di dalam sebuah tulisan. Bagaimana caranya? Begitu kita masuk di dalam file Google Docs, kita langsung pilih ke menu Tools. Kita perhatikan di sini ada menu Tools. Yang saya arahkan dengan kursor ini, menu Tools. Kita klik. Perhatikan di dalam menu Tools ini ada menu Voice Typing. Kita klik Voice Typing. Perhatikan di sini sebelah kiri akan muncul gambar mic, lalu di atasnya ada tulisan English. Untuk apa fungsinya ini? Kalau kita di sini tertulis English, maka dia akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris setiap yang kita ketik. Jadi, dia akan lebih peka, lebih sensitif kalau bahasa yang kita ucapkan, logatnya itu menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, dia terkadang suka kacau. Sekarang saya mau mengubah bagaimana caranya supaya bisa menggunakan dalam bahasa Indonesia. Maka kita harus klik tanda panah ke bawah ini. Setelah kita klik, dia akan terpilih di sini banyak jenis bahasa. Bapak-Ibu teman-teman dapat memilih di sini untuk bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Setelah klik bahasa Indonesia, maka kita akan mengetik di sini. Kita akan mencobanya dan langsung di sini tinggal kita klik, ada tulisannya klik to speak. Berarti kita mengklik untuk terus kita berbicara. Kita akan mempraktekannya. Sekarang saya sudah mengklik tombol untuk bicara. Dan ini adalah hasil dari apa yang saya ucapkan langsung ditranslate oleh Google Docs ke dalam sebuah ketikan. Sehingga saya hanya berbicara saja saat ini, Google Docs sudah langsung menampilkan di dalam sebuah paragraf. Begitu mudah, singkat, praktis, bayangkan. Inilah salah satu fitur dari Google Docs yang dapat Bapak-Ibu teman-teman gunakan. Setelah selesai kita mengucapkan dan mau berhenti dari Voice Typing, Maka tinggal klik lagi gambar mic yang ada di sebelah kiri. Sekarang saya sudah menghentikan tombol Voice Typing-nya. Jadi dia sudah berhenti, tidak ada lagi mengetik atau men-translate perkataan saya, ucapan saya ke dalam sebuah tulisan. Inilah cara yang paling mudah kita menggunakan Voice Typing. Hal ini sangat membantu kita, mungkin kita pegal jarinya untuk mengetik, mungkin kita capek, kita mau berbicara saja, langsung ada yang men-translate. Kita hanya mengatakan apa yang kita pikirkan dan dia langsung men-translate. Begitu mudah dan inilah fasilitas yang disediakan oleh Google Docs. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui fasilitas ini, karena fasilitas ini dapat membantu kita di dalam mengetik sebuah tugas, paper, buku, naskah, atau apapun itu yang kita kehendaki untuk kita ketik. Jadi tadi tutorial singkat bagaimana kita membuat sebuah naskah dengan cara Voice Typing. Kita tidak perlu mengetik, tetapi kita bisa langsung mengucapkannya, sehingga langsung ditranslate di dalam sebuah tulisan. Silakan Bapak Ibu teman-teman mencoba dan mempraktekannya. Kalau masih bingung untuk settingannya, setelannya, silakan dilihat kembali tutorial yang sudah diberikan ini. Jangan lupa silakan Bapak Ibu teman-teman men-share ke banyak teman yang lainnya, supaya mereka pun bisa mempelajarinya, mengikutinya tutorial yang ada ini. Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.